Hai tak di lewat maksudnya misalnya HP ini cipro orang aku ini cipro hahaha hahaha sisanya sorry jelo I love you nusarang hendago naio jaga tuin udahlago numbu syo always show good morning ya guys jadi ketemu lagi sama aku aku udah lama banget nggak bikin vlog jadi kali ini aku mau hiking lagi naik gunung dan sebelumnya kita mau makan dulu nasi bungkus makan 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 wena apa guys kamu rasu dibuka isek perawan kak isek perawan isek perawan nih isek perawan guys isek perawan isek perawan isek perawan isek perawan oke guys ini ada di atasnya oh my god oh my god gila gila oh my god oh my god oh my god masya Allah jadi guys walaupun kita udah nyampe atas tapi kita nggak berhenti sampe disini ya karena masih harus jalan lagi ke titik utamanya yaitu kayak ikonnya lion rock gitu loh guys jadi kenapa sih disebut dengan lion rock karena bentuk bebatuannya sendiri tuh berbentuk seperti lion kayak kepala singa gitu loh guys nanti aku kasih tau ke kalian gambarnya ya biar kalian juga bisa lihat emang sih kalau dari deket itu nggak begitu terlihat tapi kalau dari jauh itu kelihatan banget kepalanya tuh emang bentuk banget kayak singa gitu guys jadi kita langsung aja menuju ke lokasinya oke guys jadi untuk perjalanan kedua ini itu memakan waktu yang sementara aja ya sekitar 15 menit karena emang lokasinya nggak begitu jauh jadi kita terus jalan aja lurus ngikutin alur oh ya guys disini itu banyak banget pekerja migran kayak aku yang hiking karena pemandangan disini tuh emang bagus banget dan nggak perlu memakan waktu yang sampai berhari-hari gitu loh guys jadi cuma waktunya sebentar aja kayak ini nih banyak banget cacah Indonesia yang bawa bendera merah putih ya ampun itu pemandangan yang bagus banget guys karena apa terasa di Indonesia dan menikmati alam yang seindah ini dan aku juga mau kasih tau ya kalau disini tuh banyak banget anak kecil yang hiking emang diajarin hiking sama orangtuanya diajakin gitu seru banget nggak sih kalau di Indonesia ya makhluk mesti takut banget ini pasti anak-anaknya nggak boleh naik padahal kalau dari kecil diajakin naik gunung melihat alam itu lebih gimana ya menyenangkan banget gitu ya guys ya kalian juga harus hati-hati ya karena disini ada danger ada peringatan danger gitu karena kan ini bebatuan takutnya kan runtuh jadi kalian juga harus mengutamakan keselamatan kalian selamat menikmati ya 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 akhirnya sampai juga di puncak tujuan kita guys jadi aku berdiri tepat di Di atas kepalanya Lion gitu guys Wow Pemandangannya tuh bagus banget Aku gak bohong Buat kalian yang mungkin di Hongkong Wajib dah kesini Dijamin Mata puas Dan lelah kalian itu akan terbayarkan Dengan pemandangan alam yang seindah ini Dan ini tuh Cuma 594 94 meter dari permukaan laut Jokra banget Gila Jokra sumpah Pak jokra Sumpah Sudah terbayar Tapi beneran tadi Kayak tangganya tuh banyak banget Ini kan mau musim dingin Ada enaknya Enaknya tuh kita gak panas Tapi gak enaknya Kabut gitu Gak terang Gunaan banget Tiap USB Atau Gimana sih Rasanya nongkrong di atas Diket kayak gini Mantap terkini Gimana ya Bутon ya Gimana Gimana tapi beneran ini tuh oh my god kata-kata turun toh eh guys jadi kan kita udah nyampe atas nih udah ngeliat pemandangan nah disini sekarang aku mau kasih tau kalian gimana sih caranya kesini buat kalian yang di Hongkong ya khususnya kalau di Indonesia sih susah kesini enggak tahu ya oke pertama dari stasiun Wong ngomong taisin iya ngomong taisin terus luar-luar P3 belok kanan naik tangga lurus aja teruskan terus kalau udah ngikutin jalan ke nemu pasti cam itu ada tulisan satin apa tadi rup satin rupas 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 rupu kamu luru saja ada lampu yang merah kamu nyeberang udah itu lurus pokoknya lurus 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 nanti biasanya pasti ada banyak orang kok banyak orang banyak orang soalnya kita juga tadi tanya orang kita pakai foto pokoknya lurus terus kan naik-naik ada kelenteng eh iya ada kelenteng tapi anak memang ada kelenteng ada kelenteng itu kamu lurus terus tetap terus ngikutin jalan lah intinya terus ya nanti karyam sudah dihadapkan dengan gunung naik gunung dari itu nanti udah ada tulisannya jadi nggak usah bingung memang rutenya agak jauh sih tapi kalau iya nggak jauh sih ini sebenarnya perjalanan cuma satu jam tapi kita tadi jalan satu jam tapi ada berhubung kita berhubung kita tuh kayak bentar-bentar lebih jadi tambah capek guys pokoknya pemandangannya seru dan ini termasuk rute pendek ini tadi aja ketinggiannya cuma 500 sekian ya kalau kita yang pernah di Jumwan Temosan itu kan 900 gunung tertingginya Hongkong 900 kes kalau di Indonesia mungkin ada yang langsung Indonesia ribuan Indonesia ribuan tahu makanya di Indonesia kalau daki kan dia nginep nyampe beberapa hari kan ya kalau disini sehari aja udah turun lagi oke guys jadi gitu aja buat kalian yang di Hongkong silahkan main kesini yang belum pernah ya ini tuh pendek kok terima kasih buat kalian udah jangan ngikutin aku jangan lupa di like comment dan subscribe yuk 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 tarik tarik sih tarik sih semuanya semuanya kalau aku pandang gerli bintangan jauh disana ayah terasa kembali gelora jiwa mudaku karena tersentuh alunan kopi dan irama kopi dan dut yang ceria menyengat hati menjadi dikairah membuat aku lupa akan cintaku yang telah lalu api es marah yang dulu pernah pernah membarang semakin hangat bagai ciuman yang pertama bisa jantungku saat ikut irama karena terlena oleh pesona alunan kopi dan dut terima kasih